Kedepan gitu ya, kalau kita ngelihat IKN ini bisa selesai misalkan, ya sejarahnya akan ditulis seperti itu. Bahwa Bung Kano pembaca tek proklamasi di Indonesia dan kemudian di ibu kota yang baru ini adalah Mbak Puan Maharani atau cucunya gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin kita sama-sama menyaksikan upacara 17 Agustusan atau perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di ibu kota Nusantara untuk yang pertama kalinya. Dan Presiden Jokowi mencatat satu sejarah luar biasa di mana beliau adalah Presiden pertama yang melaksanakan upacara kemerdekaan di ibu kota Nusantara. Terlepas apakah nanti IKN ini akan jadi, nasibnya kedepan akan seperti apa gitu ya. Apakah hanya akan jadi bangunan atau kemudian mangkrak atau benar-benar bisa selesai dan kemudian fungsional itu urusan nanti. Tapi sejarahnya gitu ya Presiden Indonesia pertama yang melaksanakan upacara di IKN ibu kota Nusantara ini adalah Presiden Jokowi. Ya meskipun terlihat masih cukup memaksakan gitu ya. Banyak bangunan yang masih belum selesai dan kemudian ya jalan-jalan juga masih ada yang belum di aspal dan seterusnya. Tapi ya dalam sejarahnya tetap saja pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN ini sudah benar-benar telaksana. Nah sehingga seharusnya tahun depan di upacara 17 Agustusan seharusnya di IKN juga melaksanakan upacara yang sama dan seharusnya lebih baik dibandingkan yang sekarang. Karena kalau yang sekarang kan masih kelihatan bangunan-bangunan masih banyak ditutupi sama terpal atau ditutupi dengan barang-barang agar tidak terlalu kelihatan masih berantakan gitu ya. Tapi bangunan-bangunan juga masih banyak yang bolong-bolong dan belum selesai gitu ya. Sehingga di tahun depan seharusnya ada upacara di IKN juga dan situasinya harus lebih baik. Harus terjadi progres pembangunan yang sangat-sangat cepat. Karena kalau tahun depan kemudian bangunannya tetap seperti itu, itu kan menunjukkan bahwa ini nggak dibangun dan seperti males-malesan gitu kan. Sehingga ya ini adalah satu strategi politik yang jago sekali dan itu memang kayaknya DNA seorang Jokowi gitu ya. Yang punya strategi untuk apa namanya menyelesaikan apa yang sudah ada dalam pikirannya dan apa yang sudah dia rencanakan jauh-jauh hari gitu. Karena kalau kita ngelihat gitu ya dari upacara yang sangat dipaksakan di IKN kemarin, itu benar-benar adalah strategi politik yang jago gitu. Karena presiden selanjutnya nggak punya pilihan. Dia harus melaksanakan upacara di IKN tahun depan. Tidak ada lagi alasan belum selesai. Kenapa? Karena tahun ini pun sudah dilaksanakan. Jadi kalau tahun depan kemudian nggak ada dengan alasan belum selesai, itu nggak bisa diterima gitu. Dan strategi yang lain adalah memastikan pembangunan di IKN ini berkelanjutan atau dilanjutkan gitu. Karena kalau misalkan pembangunannya tetap sama seperti yang sekarang, kan orang akan jadi bertanya-tanya. Ini IKN gimana nasibnya? Kenapa nggak dibangun? Dan 17 Agustusan gitu ya, atau upacara hari kemerdekaan akan menjadi satu panggung utama di Indonesia yang rasanya itu disaksikan oleh semua orang. Sehingga progres pembangunan itu menjadi satu laporan tersendiri kepada masyarakat di setiap upacara 17 Agustusan. Sehingga Pak Prabowo ke depan gitu ya, beliau nggak punya pilihan. Dan harus melaksanakan, harus menyelesaikan, dan mempercantik IKN ini supaya benar-benar siap nantinya untuk menjadi ibu kota Nusantara. Untuk menjadi ibu kota Indonesia yang baru gitu. Karena kalau nggak, masyarakat akan menanyakan. Kenapa? Kenapa ini nggak dibangun? Kenapa? Kalau soal urusan uang, kayaknya APBN kita ada. Kalau soal investor kan katanya sudah ratusan investor gitu. Sehingga ya harus ini diselesaikan. Dan sekali lagi itulah strategi cantik, strategi yang jago sekali dari seorang Jokowi untuk memaksakan atau untuk menyelesaikan apa yang sudah dia rencanakan. Dan selain Presiden Jokowi yang mencatatkan satu sejarah di IKN sebagai Presiden pertama yang melaksanakan upacara di sana gitu ya. Puan Maharani juga mencatatkan satu sejarah yang menurut saya ini sangat-sangat berkesinambungan. Karena kebetulan yang membacakan teks proklamasi itu adalah Puan Maharani. Ya kalau melihat Puan sebagai Ketua DPR RI, biasa saja gitu ya. Karena memang pembacaan teks proklamasi ini dibacakan biasanya oleh Ketua DPR. Pernah juga Ketua MPR, kadang juga Ketua DPD. Eh ini biasa saja, tapi karena ini soal teks proklamasi dan soal silsilah Mbak Puan Maharani sebagai bagian dari keluarga Bung Karno. Ini akan menjadi satu sejarah yang sangat-sangat berkesinambungan gitu. Karena Mbak Puan akan menjadi orang pertama yang membacakan teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara. Sementara kakeknya gitu ya, dia adalah pembaca teks proklamasi pertama di Indonesia. Ini menjadi satu sejarah yang kalau ditulis itu sangat-sangat berkesinambungan gitu ya. Dan ini dari Mbak Puan Maharani nampaknya ini akan menjadi satu sejarah yang panjang gitu ya. Karena ya ke depan gitu ya, kalau kita melihat IKN ini bisa selesai misalkan, ya sejarahnya akan ditulis seperti itu. Bahwa Bung Karno pembaca teks proklamasi di Indonesia dan kemudian di Ibu Kota yang baru ini adalah Mbak Puan Maharani atau cucunya gitu. Ya sekali lagi, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diselesaikan, tapi pada intinya sejarah sudah mencatatkan. Dan upacara di IKN ini gitu ya, akan menjadi satu sejarah yang sempurna secara catatan gitu. Karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah seorang presiden yang dulunya dia diusung oleh PDI Perjuangan dua periode. Tahun 2014 dan tahun 2019. Lalu kemudian Puan Maharani juga adalah bagian dari PDI Perjuangan dan seperti yang kita tahu PDI Perjuangan itu sangat-sangat identik sekali dengan Bung Karno. Sehingga secara sejarah ini sangat berkesinambungan gitu ya, nyambung gitu ya dari Bung Karno presiden pertama, kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, sampai kemudian ada kader dari PDI Perjuangan membuat pembangunan IKN gitu ya. Sejak awal direncanakan juga bersama-sama orang-orang PDI Perjuangan dan kemudian di teks proklamasi dibacakan oleh cucunya Bung Karno yaitu Mbak Puan Maharani. Sehingga bagi saya secara sejarah gitu ya, bagi anak cucu kita nanti, ini sangat-sangat baik sekali. Karena menunjukkan kerjasama berkesinambungan dari presiden pertama sampai presiden-presiden selanjutnya. Nah terlepas dari intrik politik, terlepas dari perbedaan politik, atau apapun yang terjadi hari ini gitu ya, tapi sejarah yang sangat panjang, sejarah besarnya, secara garis besar ini menunjukkan kekompakan yang sangat luar biasa dari presiden pertama sampai ke presiden-presiden selanjutnya. Dan ini akan menjadi satu pelajaran untuk generasi kita selanjutnya, bahwa Indonesia ini harus dibangun bersama-sama. Karena negeri ini adalah negeri ya milik kita bersama, dan kemudian sejarah sudah memberikan satu pelajaran dengan alur yang sangat-sangat sempurna berkesinambungan. Dan ya kita lihat saja gitu ya, nantinya ini akan berakhir seperti apa. Karena terlepas dari banyak keraguan orang-orang, dan kemudian investor juga masih belum ada yang konkret di sana, meskipun sudah katanya ada dan antri ratusan, tapi secara sejarah ini sudah sangat sempurna, sehingga selanjutnya, presiden selanjutnya Prabu Subianto seharusnya bisa menyelesaikan dan kemudian membuat nama dia menjadi bagian dari sejarah pembangunan di Indonesia yang juga ikut bersama-sama. Karena terlepas dari apapun perbedaan politik di belakangnya, seperti Prabu Subianto ini juga bagus secara sejarah gitu ya, karena dia adalah menantu Suharto gitu ya, Suharto dulu yang sangat bersinggungan dengan Bung Karno, perbedaannya sangat ketara sekali, sampai kemudian ada cerita-cerita penyiksaan di akhir-akhir hayatnya Bung Karno oleh rezim Suharto gitu ya. Tapi Prabu Subianto kemudian jadi presiden, menantunya ini jadi presiden gitu ya, dan itu juga didukung oleh Puan Maharani sebagai cucu dari Bung Karno gitu. Jadi ini akan menjadi satu sejarah bagaimanapun, seberbeda apapun, pilihan politik atau sudut pandang atau apapun yang mereka lakukan di luar soal kenegaraan gitu ya, tapi pada akhirnya ketika bicara soal merah putih, soal negara, soal Indonesia, mereka tetap bisa bersama-sama, sehingga ini akan menjadikan negara kita ke depan, semoga di tahun 2045 benar-benar menjadi satu negara yang negara emas, yang kita cita-citakan bersama dengan sejarah panjang yang sudah sangat-sangat baik ini gitu. Semoga ini bisa dilanjutkan, terlepas dari semua pilihan politik atau perbedaan terkait kebijakan, sikap dan sebagainya, semoga soal sejarah Indonesia ini benar-benar untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk Mbak Puan Maharani, nampaknya di usia beliau yang sekarang, dia akan juga ke depan akan menjadi satu tokoh politik perempuan yang akan sangat-sangat berpengaruh di Indonesia setelah Ibu Megawati. Karena sejarahnya sudah sangat baik sekali, menjadi ketua DPR RI pertama dari perempuan gitu ya. Jadi sejarah-sejarahnya itu sudah sangat baik sekali. Semoga ke depan akan ada sejarah-sejarah baru, misalkan gitu ya, menjadi presiden selanjutnya, yang dari perempuan, dari Ibu Mega ke Mbak Puan gitu ya. Kemudian ini kan juga menjadi satu sejarah yang berkesinambungan gitu, untuk kemudian menguatkan perempuan-perempuan di Indonesia, bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia juga, yang bisa memberikan kontribusi besar untuk negara. Dan sekali lagi, pada akhirnya keluarga Bung Karno yang juga akan mendapatkan nama baiknya atau harumnya gitu. Karena sejarah ini, sejarah negara Indonesia ini kan dibangun bersama-sama, diproklamirkan oleh Bung Karno, dan kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya, bekerjasama dengan siapapun termasuk orang-orang yang berhadap-hadapan secara politik dengan keluarga beliau atau beliau sendiri. termasuk keluarga Soeharto dan Prabu yang ada di dalamnya. Jadi, saya optimis gitu ya, dan saya berdoa semoga Indonesia tetap lebih baik ke depan sampai 2045, atau sampai kapanpun sampai anak generasi kita ke depan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.